Ribuan warga dari berbagai wilayah di Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mematikan Kampung Kenanga, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungai Liat, Kewaten Bangka, Rabu 16 Juli. Mereka datang untuk sekedar bersilaturahmi, karena hampir seluruh rumah melakukan open house, perayakan Tahun Baru Islam, 1 Muharam 1445 Hijriah, layaknya berlebaran Idul Fitri. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Bangkapos, ada Deddy Marjaya yang akan melaporkan. Silahkan tekan, Deddy. Ya, selamat siang, Pridah. Dapat saya laporkan bahwa kemarin warga di Kampung Kenanga, Kecamatan Sungai Liat, Kewaten Bangka, merayakan 1 Muharam atau Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, yang berlangsung sangat meriah kegiatan tersebut, di mana setelah puncak acara perayaan di Majid Al-Mu'minin Kenanga, warga melanjutkan dengan open house di rumah masing-masing layaknya seperti Hari Raya Lebaran Idul Fitri, di mana seluruh masyarakat membuka pintu terlebih-lebih bagi tamu, siapapun, baik kerabat, warga maupun orang-orang yang datang, dan mereka tidak mengenal kadang-kadang bertemu ke tempat mereka. Hal ini dilakukan setiap tahunnya oleh masyarakat sebagai perayaan atau syukuran dengan adanya Hari Raya 1 Muharam Tahun Baru Islam ini. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh masyarakat Kenanga setiap tahunnya. Di rumah-rumah warga juga disediakan berbagai macam makanan, jajanan tradisional maupun makanan nasi dengan lauk-pauknya. Makanan seperti pempe, enjan, bujan, dan makanan-makanan tradisional ini juga dihidangkan oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada tamu-tamu yang hadir. Demikian beda yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Bangka. Baik, terima kasih. Rekan Deddy Marjaya dari Bangka Post atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!